Yang pertama untuk mencahayakan hati dan mensucikan hati Pertama Baca Quran dengan tertil Arti bacanya dengan benar Karena Rasulullah membaca Quran tertil Tertil ini artinya dengan tejuit ya Bukan berarti dengan lagu yang kayak kori-kori itu Ya Dulu zaman Rasulullah belum ada itu Yang namanya nada-nada itu Nada bayati, nada nahawandi Itu setelah Rasulullah wafat atau mungkin setelah sahabat wafat itu Lagu-lagu tersebut Tapi tertil Melakukan dengan lagu-lagu yang di masa Rasulullah dan sahabat Itu disunahkan Zainul Quran biaswatikum Artinya kalau kita membaca sesuai dengan Hukum-hukum tejuit Secara tidak berlebih-lebihan Kita sudah masuk kategori tertil Dan tedebur Menghadirkan maknanya Repot juga nih Kalau kita gak faham bahasa Arab ya Ya pelan-pelan lah sambil baca terjemahannya Kan Quran udah ada terjemahannya Ya Ambil kita ngaji Di Youtube banyak pengajian-pengajian Tafsir Quran Walaupun mungkin kita masih juz ama Ya Nah disini Habib Omar mengatakan juga Jadikan daripada bacaan Quran kalian Sebagiannya dalam sholat Sebagian ngajinya kita Kita ngaji Buka buku Duduk Sebagiannya jadikan dalam sholat Maksudnya sholat Yang kamu sendirian Yang tidak ada orang lain Khaluat Di kamar kek Kalau bisa Kalau gak bisa ya mungkin bareng-bareng Ya Oh saya gak hafal Quran Bisa megang Al-Quran Yang penting gerakan kita Jangan terlalu banyak Ya Itu Imam Syafi'i Beliau itu setiap hari membaca Quran Satu khatmah 30 juz Itu dalam sholat Hapal Imam Ahmad bin Hanbal Dua kali khatmah setiap harinya Ya Khalid Dar Musafat terawih Habib Omar mengimami Dengan Quran 17 Malam ke 17 Hatam Makmum megang Quran Tujuannya untuk Ngambil berkahnya juga Melihat Lebih konsentrasi Lebih tadapur Juga untuk mengoresi Andaikan Imam Sah Sah Kita boleh Ya Saya mau nyoba dah Mempahumnya Habis sholat isya Dari masjid Pulang ke rumah Ayo baca deh Walaupun setengah juz Dalam Quran Masih tanda Kalau perlu kita bikin Tempat kayak begini nih Di rumah kita Untuk kita naruh Quran Jadi kalau Kita taruh Quran Kita takbir Allah Akbar Habis waladul Amin Kita ambil Quran Ya Ingat gerakannya jangan berlebihan Ini bukan Satu lembar Satu lembar bolak-balik Taruh tandanya Taruh lagi Baru ruku Sujud Bangun Baca lagi Ya Walaupun mungkin Perlu waktu Dua bulan Tiga bulan Baru khatab Dan itu ada satu kenikmatan Ya Saya punya teman Di Jawa Timur itu Masya Allah Ya Teman sekelas kita Karena di terlihat Ramud Biasa Begitu Kalau Ramadhan Dia asyik Dia teruskan Setiap malam Dia lakukan itu Tahajud Pakai kur Satu juz mungkin Atau berapa Kita gak tahu Bahkan kadang-kadang Andaikan lagi Musafir capek itu Tidur Bangunnya Udah deket subuh Gak sempet Dia kotok Dia kotok Solat Baca Quran Ya Walaupun mungkin Dikurangin jatah Berapa banyak Al-Quran Begitu juga mungkin Repot saya Atau kadang Tidak ada Al-Quran Ya Mungkin di tempat-tempat Yang kita tidak ada Al-Quran Bisa juga Kita membaca Dengan Surat-surat Yang kita hafal Mumpah menjadi yasin Umumnya orang Pada hafal yasin Karena sering tahlilan Ya Baca yasin Dalam salat Dua rekaat Atau empat rekaat Ya Yasin Jantungnya Al-Quran Rasulullah Sabdakan Innalikulishayin Qalban Wa qalbul Qur'an Surat yasin Anggungnya Segala sesuatu itu Punya jantung Punya inti Dan intinya Al-Quran adalah Surat yasin Bahkan dikatakan Man qara surat yasin Faka'an nama qara Al-Quran Ashram al-rad Siapa orang yang baca Surat yasin Seolah-olah Menghatamkan Quran Sepuluh kali Ada hadith Oh saya hafal surat yasin Tabarak Alhamdulillah Wa qi'ah Bisa Bahkan ada satu amalan Yang paling gampang Ringan Yang baca Quran Dan fadilahnya Luar biasa Dahsyat Apa itu? Salat Ba'diyatul isya' Ya Salat Ba'diyatul isya' Setelah Fatiha Rekat pertama Kita membaca Surat Hamim As-Sajdah Juz 21 Isinya 30 Ayat Rekat kedua Baca Fatiha Kemudian Membaca Surat Tabarak Surat Surat Al-Muluk Atau Tabarak Juz 29 Sama 30 Ayat Ada apa Dengan dua surat ini? Ini ada hadith Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Yang mana Beliau sabdakan Siapa orang Yang salat Ba'diyat isya' Kemudian Membaca Dalam Dua rekat itu Surat As-Sajdah Hamim As-Sajdah Juz 21 Yang 30 Ayat Kemudian Juz kedua Surat Tabarak Rekat kedua Baca surat Tabarak Seolah-olah Dia mendapatkan Laylatul Qadar Ini bukan Ramadhan ini Sepanjang Tahun Setiap Malam Kalau dia Melakukan Ba'diyat isya' Dengan dua Surat itu Seolah-olah Dia mendapatkan Laylatul Qadar Siapa yang Bicara? Rasulullah Salam Waduh Saya belum Apalin Ya Apalagi Tabarak Itu Kudu Hapal Itu Ya Karena Rasulullah Sendiri Bilang Saya Kepengen Saya Senang Andaikan Umat Saya Di hatinya Semuanya Ada Surat Tabarak Hapal Terima Saya Senang Betul Andaikan Surat itu Ada Di hati Setiap Umat Kenapa? Fadilahnya Selain ini Banyak Siapa yang Baca Surat Tabarak Setiap Malam Aman Dari Adab Kubur Siapa yang Baca Surat Tabarak Setiap Malam Nanti Di hari Kiamat Di hadapan Allah Dia jadi Pengacara Kita Jadi Pengacara Ngebelain Kita Ya Allah Saya Menghalangi Dia Dari Tidur Malamnya Dosa Dosanya Banyak Tapi Dibelain Sampai Masuk Surga Masukin Surga Baru Selesai Tugasnya Waduh Repot Kalau di Masjid Saya Malu Nyolatnya Udah Tunda Di rumah Ba'adiyah Isyak Nggak Apa-apa Terus Gimana Ya Abis Solat Isyak Mau Solat Apa Aja Boleh Tidak Mesti Ba'adiyah Solat Tuitir Boleh Solat Oh tadi Belum Solat Duh Kelewatan Kodok Solat Duh Habis Isyak Boleh Habis Maghrib Juga Boleh Kodok Solat Duh Dalam Badab Syafi Boleh Oh Kobliyah Duhur Belum Tadi Atau Kobliyah Asar Atau Ba'adiyah Duhur Belum Atau Solat Sunnah Subah Belum Sibuk Kerja Atau Terlambat Bangun Atau Mengkodok Solat Solat Rawat Atau Solat Sunnah Supaya Tidak Terbiasa Juga Kita Tinggalin Kalau Ketinggalan Sekali Langsung Nikodok Besok Kita Lebih Menjaga Jadi Solat Ba'adiyah Terlisya Sudah Kita Mendapatkan Itu Bacaan Al-Quran Kalau Kita Punya Quran Kecil Kita Kantongin Bisa Baju Koko Masukin Tinggal Kasih Tanda Atau Kita Punya Tempat Kayak Begini Buat Naruh Quran Kalau Bisa Hafal Juga Nikmat Kalau Bisa Hafal Kur Paling Juga 10 Menit 7 Menit Juga Beres Kalau Udah Biasa Makan Ntar Aja Ba'adiyah Nanti Saya Tunda Kalau Udah Tahajud Malam Silahkan Dan Habib Umar Juga Menganjurkan Supaya Di Waktu Yang Halwat Kalau Bisa Yang Enggak Mesti Malam Mungkin Kita Masuk Kamar Kita Kita Baca Ya Itu Ba'adiyah Isya Kalau Umumnya Para Salaf Kita Mereka Dalam Tahajud Dalam Salat Witir Seperti Al-Habib Abdullah Bin Hussein Bin Tahir Al-Habib Muhammad Bin Abdullah Lahaddar Gurunya Habib Umar Merangkap Mertuanya Itu Kalau Witir Dalam Lapan Rakaat Beliau Jadikan Lapan Jus Kalau Tidak Masalah Ingat Ingat Benar Dengar Kalau Yang Tiga Rakaat Kan Sabih Ismah Ya Kulia Amak Kulwal Falakan Anas Tapi Lapan Rakaat Satu Jus Jadi Lapan Jus Nanti Tuhan Lapan Rakaat Begitu Juga Habal Quran Jadi Mereka Mereka Dalam Sholat Mungkin Tuhan Lapan Jus Witir Lapan Jus Itu Udah 16 Belum Yang Ngaji Megang Buku Megang Kitab Mereka Dikatakan Hatam Quran Satu Hari Sekali Masuk Akal Atau Waduh Saya Repot Kebetulan Lagi Nggak Ada Tempat Lain Udah Baca Aja Kulhu Yang Banyak Kalau Kulhu Semuanya Pada Apal Sholat Apa Badia Duhur Allah Akbar Kulhu Berapa 100 50 Atau 25 Nanti Rakaat Kedua Sama Badia Duhur Kan Empat Sebenarnya 22 Atau Kapan Aja Mana Yang Longgar Waktunya Buat Kita Walaupun Mungkin Hanya Sejumat Sekali Kita Mulai Habis Jumat Itu Badianya Tetap Sama Madhuhur Empat Rakaat Kobliahnya Juga Sama Kita Aja Di Indonesia Ini Kobliah Jumat Dua Rakaat Padahal Kalau Menurut Kitab Fikih Madhab Shafi'ah Empat Sama Madhuhur Kobliah Jumat Kita Di Yemen Juga Biasa Empat Kita Disini Waktunya Sempit Cuma Dua Rakaat Kobliah Habib Habib Hassan Bin Salih Al-Bahar Habib Hassan Bin Salih Al-Bahar Kurang Lebih 200-290 Tahun Yang Lalu Guru Guru Daripada Pengarang Kitab Shafi'in Atun Najah Sheikh Salim Bin Abdullah Bin Semer Guru Daripada Gurunya Habib Ali Habsy Sohib Maulid Habib Ali Berguru Kepada Habib Bakar Bin Abdullah Al-Attas Habib Bakar Berguru Kepada Habib Hassan Bin Salih Al-Bahar Dia Setiap Malam Tahajudnya Satu Rakaat Hatam Quran Dalam Setelah Fatiha Adalah Beliau Gak hafal 30 just Kalau gak salah Cuma separuh Quran yang beliau Hapal Berarti kan Selebihnya Megang Rakaat Keduanya Habis Fatiha Membaca Ulhu Ada Riwayat 9000 Kali Ada Riwayat 90.000 Kali Kalau Wali-wali Kita gak Bisa Takar Dengan Akal Kita Gimana 90.000 Kali 9.000 Sudah Susah Kita Bayangin Tapi Orang Wali Allah Waktunya Allah Kasih Barakah Dan Quran itu Sudah Menyatu Dengan Darah Daging Mereka Dengan Lisan Mereka Dengan Ruh Mereka Sehingga Waktunya Ini Seperti Hadith Nabi Muhammad S.A.W. Menceritakan Tentang Sayyidina Dawud S.A.W. Yang Diberikan Al-Allah Kitab Az-Zabur Diturunkan Kitab Zabur Kepadanya Kitab Zabur Ini Tebal Dikatakan Itu Beliau Bisa Menghatamkan Al-Quran Ketika Kudanya Pembantunya Anak Buahnya Pasangin Pelanak Kuda Tempat Tuduk Tinggal Nama Tali Ketang Berapa Dua Menit Juga Mungkin Meres Anggap Lima Menit Hatam Itu Hadith Rasulullah S.A.W. Diberkahi Waktu Itu Diceritakan Al-Habib Hassan Binsul Al-Bahar Sekali Waktu Kena Demam Yang Parah Demam Di negeri Arab Kadang Kadang Orang Banyak Meninggal Laking Dahsyatnya Demam Gak Kayak Demam Di Indonesia Sampai Begitu Panasnya Itu Sampai Udah Pakai Selimut Berapa Lapis Panas Masih Tembus Kepada Selimut Udah Lemes Panas Pakidnya Parah Tapi Tengah Malam Beliau Berkata Pada Dirinya Sendiri Wey Nafsu Hey Awal Nafsu Ente Memang Halangnya Dari Kiam Lel Dari Wuduh Dia Salat Tapi Yang Biasa 90.000 Dia Cuma Baca 9.000 Habis Itu Baring Sakit Lagi Sakit Lagi Nah Ini Orang Orang Yang Punya Himah Penyakit Ke Apa Gak Bisa Menghalangi Semangat Mereka Ya Begitu Ya Habib Omar Bin Abdurrahman Al Atas Ya Dikatakan Beliau Itu Ketika Sudah Sepuh Ya Udah Sakit Sakitan Di Kasur Tapi Kalau Udah Datang Waktu Solat Waktu Sehat Lagi Dia Bisa Bangun Ya Bangun Abis Itu Baring Lagi Seperti Orang Gak Bisa Bangun Ya Ini Saking Dia Ikatan Hubungannya Dengan Allah Yang Luar Biasa Jadi Jadikan Al-Quran Itu Sebagian Dalam Bacaan Solat Kalian Bisa D Sub Difim Saks